Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Kamis, Kamis 29 Agustus, jam 4.30 WIB di Jalan Basuki Rahmat, di Kelurahan Cipinang, Jatinegara, itu terjadi tawuran, tawuran di sekitar situ ya, kemudian Pores Metro Jakarta Timur dan Porda Metro Jaya, itu melakukan imbauan-imbauan, melakukan penebalan, menambah jumlah personil, akhirnya dilakukan upaya penegakan hukum dengan cara membubarkan dan mencoba mengamankan beberapa orang yang melakukan tawuran. Saat proses pembubaran atau penegakan hukum itu juga didukung oleh tim patra dari Satri Mugda. Itu ada seorang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang anggota patra ya, ini, menyiram dengan air sehingga anggota Satri Mugda Metro Jaya ini kena di mukanya, di dada, di tangan, dan di kaki. Setelah delapan pendalaman dibentuk tim gabungan antara Direkturat Restri Mugda Metro Jaya dengan Pores Metro Jakarta Timur, akhirnya hari Sabtu jam 6.30 di daerah Otista, di daerah Bidara Cina, Jatinegara Jakarta Timur telah diamankan. Nah, ya inilah pelaku yang diduga. Nah, ini namanya SAA. Saudara SAA ini berusia 21 tahun. Berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, ada rekaman CCTV, ya, hasil visum, helm pelaku, kemudian ada jaket dan celana yang digunakan pelaku saat melakukan penyerangan atau penganyian terhadap petugas kami. Kemudian ada jirigen, tempat air keras yang digunakan pelaku untuk menyiram air keras kepada korban. Sudah diamankan. Tersangka SAA ini kerjaannya adalah seorang pelajar atau mahasiswa, ya, sudah diamankan hari Sabtu. Dan saat ini sudah dilakukan upaya penahanan, dan telah diterapkan pasal 170 KWP tentang kekerasan secara bersama-sama di duga umum terhadap orang, ancamannya di atas 5 tahun. Kemudian dilapis juga dengan pasal 351, penganyian berat, ancamannya 5 tahun. Dan juga dilapis dengan pasal 212 KWP tentang tidak pidana melawan tugas, ancamannya 5 tahun. Dan juga pasal 214 KWP tentang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap petugas ancamannya di atas 5 tahun. Terima kasih telah menonton!